Assalamualaikum semuanya Pada kesempatan kali ini Disini saya akan membahas sebuah lampu Emergensi LED Arashi Yakni Cara memperbaiki driver LED Lampu Emergensi Dan kali ini disini saya memilikinya Bisa dikatakan awal mulanya Dalam keadaan baik Ketika saya pakai dengan Waktu yang cukup lama Maka terjadi kerusakan Dalam hal arti ketika saya menyalakan Switch lampu Ataupun saklar lampu Lampu tidak menyala Ada beberapa kemungkinan Menurut saya Yakni Apa penyebabnya mengapa dia dapat rusak Yang pertama adalah mungkin driver Terdiri dari beberapa komponen Seperti halnya diodo Sebagai penyarahnya rusak Atau bahkan emang sudah waktunya rusak Untuk kali ini disini saya membahas Mengenai sebuah lampu Driver lampu LED Emergensi Dan cara memperbaikinya Pertama kalian harus tahu terlebih dahulu Modul driver apa yang ingin Kalian membenarkan Ataupun Kalian betulkan Disini saya memiliki lampu LED Emergensi Yakni LED Emergensi Terdapat beberapa lampu Utama dan juga lampu Untuk lampu utamanya akan menyala ketika diberikan sumber tegangan AC LAN input ataupun PLN Namun Ketika dalam keadaan mati listrik Otomatis sumber tegangannya berpindah daripada baterai tersebut Atau baterai yang terdapat pada lampu emergensi Yakni baterai litium Litium ion Ketika dalam mode lampu emergensi Otomatis Tidak semua lampu yang akan menyala Hanya beberapa saja Yang menyala Dikarenakan Mungkin untuk menambah durasi Waktunya Agar jauh lebih lama Dan disini terdapat 3 buah kabel Yang pertama adalah Merah Hitam dan hijau Untuk merah disini sebagai sumber tegangan utama Yakni Ketika dalam Diberikan sumber listrik PLN Maka dia akan menyalakan seluruh lampunya Dengan Tentunya dengan referensi adalah ground Dan yang hitam adalah ground Dan hijau adalah sumber tegangan ketika dalam keadaan emergensi Modul drivernya cukup kecil sekali Cukup compact Dan terdapat beberapa komponen utamanya Disini terdapat jalur inputnya Yakni terdiri dari L dan N Live dan Neutral Disini sebagai sumber input ACLN PLN Dan selanjutnya terdapat sebuah metal oxide varistor Disini terdapat sebuah fuse Dioda bridge Kapasitor filter AC switching utama Transformator Dioda Kapasitor back filter Socket baterai Dan sini adalah konektor Menuju arah lampu Yang tentunya disolder Dan beberapa resistor Kapasitor dan transistor Untuk sumber tegangannya Pada modul switching Ataupun rangkaian yang menggunakan sistem switching Sangat lebar sekali Mulai dari 90V AC Hingga mungkin 260V AC Mampu menyalakan lampu Digandakan dia menggunakan sistem switching Atau pensaklaran Berbeda dengan metode Yakni menggunakan sistem kapasitif dropper Atau menggunakan transformator Bahkan Ketika tegangan input turun Otomatis Tegangan output turun Ketika tegangan output turun Otomatis Maka cahayakan semakin redup Berbeda dengan switching Dimana dia Mengeluarkan tegangan output Yang sangat stabil Bahkan ketika diberi tegangan input Hanya 60V DC Dapat menyalakan perangkat tersebut Namun tergantung daripada Ada perangkat yang digunakan Ada beberapa perangkat yang Mampu menyala pada tegangan 60V DC Dan Ada yang butuh jauh Lebih tinggi lagi Di atas 60V DC Disini terdapat sebuah fuse Dimana fuse adalah Sebagai pengamannya Ketika terjadi Anggap saja Short circuit Otomatis akan memutuskan fuse Entah itu fuse yang putus Atau bahkan Diode bridge yang pecah Disini kapasitor Sebagai filter Ketika tegangan input adalah 220V AC Dijadikan tegangan DC Maka rumusnya adalah 220 dikali 1,414 Maka akan menghasilkan Tegangan Anggap saya senilai 310V DC Dan untuk metal oxide varistor Disini berguna Ketika terjadi lonjakan tegangan Otomatis Tegangan tersebut Akan melampaui Daripada batasan metal Oxide varistor Dan dia akan mengalami pecah Ketika varistor tersebut Pecah Otomatis akan memutuskan fuse Sebagai langkah pengamanan Maka dari itu Jika dilihat dari Track ataupun jalurnya Salah satu langsung Menuju arah jalur input Dan salah satunya Diseri dengan sebuah fuse Sebagai pengaman tambahan Pada modul ini Basicnya bisa dikatakan Seperti halnya Adapter charger konvensional Yakni Yang mengeluarkan Tegangan output Senilai 5V DC Untuk apa? Yang pertama adalah Sebagai suplai lampu Tegangan lampu adalah Senilai 5V DC Dengan metode 2 seri Dan seluruhnya adalah paralel Jika dilihat dari Jalur tembaganya Disini lampu emergensi Dan untuk menyalakan Semua lampunya adalah Ketiga dalam Sumber input PLN Emergensi hanya pada bagian yang dalam Untuk memperbaikinya Pada awal mulanya Saya pikir Kemungkinan rusaknya adalah Entah itu IC switchingnya Dikandalkan disini Terdapat IC switching Atau disebut dengan IC switcher Yang terdiri dari IC PWM Beserta komponen switchingnya Seperti halnya Entah itu MOSFET Atau bahkan transistor Sebagai switchingnya Atau kemungkinan adalah Beberapa resistor yang putus Atau bahkan fuse Namun ketika saya teliti Ataupun saya Track ataupun Saya cari sumber masalahnya Ternyata sumber masalah yang Paling umum adalah Terdapat pada dioda Dikarenakan pada area Dekat transformator disini Sangat sekali panas Entah itu panas dari Transformatornya Atau bahkan dari diodanya Untuk IC PWM-nya Maksud saya IC switcher-nya dalam keadaan Baik Untuk IC switcher-nya dengan Kode MT7952 Yang ternyata adalah IC switcher Terisolasi Jadi Pada bagian input dan output Tidak terhubung Entah itu menuju jalur ground Atau bahkan positifnya Jadi ketika kalian memegang Pada bagian sekundernya Sangat aman sekali Dari sangatan listrik Ketika saya Teliti daripada jalur diodanya Ternyata dioda dalam keadaan Bisa dikatakan Setengah Terhubung Mengakibatkan Mungkin diakibatkan oleh Panas yang berlebih Menyebabkan Solderannya copot Dan menyebabkan Kedua dari dioda disini Adalah tergeser Untuk diodanya adalah Tipe ultra fast Dikarenakan disini Sistemnya adalah Speaching Yakni kalian bisa mengganti Dengan dioda dari Bekas For supply Ataupun adapter lainnya Ketika dioda dalam Keadaan rusak Ketika Setelah saya Hubungkan kembali Ataupun saya Solder ulang Tentunya dengan Tambahan sebuah flux Dan ternyata Kembali menyala Itu diakibatkan oleh Doda yang tidak terhubung Dengan tepat pada Jalur PCB Pada area Transformator Pada area sini Sangat sekali panas Jika dilihat dari Warna PCB Agak berbeda Disini terlihat Agak terlihat Warna coklat Itu menandakan bahwa Pada area sini Sangat panas sekali Terutama pada Sebuah cover lampunya Yang tertutup Dan juga Terus mencharger Sebuah baterai Untuk sistem chargernya Dia menggunakan Sebuah IC Dengan kode IC chargernya Disini Memiliki 5 buah pin Atau 5 kaki Dengan kode Yakni 2 KAX Kaks Sebagai IC Chargingnya Seperti halnya Charging TP456 Basicnya Seperti itu Akan tapi Entah ini Dengan kode MT454 Atau MT456 Dengan mengeluarkan Arus charging Maximum 500 mAh Dan disini Adalah Entah disini Operational amplifier Atau bahkan IC switching Lainnya Saya kurang paham Mungkin sebagai Ketika Emergensi Ketika kalian sentuh Kedua jalur input Left dan neutral Maka otomatis Mode emergency Akan menyala Atau ketika Kalian jumper Entah sistemnya Seperti apa Yang mampu Menyalakannya Untuk cara Mengukur Diodanya Kalian bisa Siapkan Multimeter Entah itu Digital Atau bahkan Analog Lalu kalian Pindahkan pada Mode Atau selektor Dioda Anggap saja Disini Saya memiliki Diodanya Kasarannya Seperti itu Untuk cara Mengukur Diodanya Cukup mudah Pertama Kalian Siapkan Prop merah Dan prop hitam Jika Kalian Lihat Kalian Bisa Lihat Lambangnya Jadi Ini Adalah Merah 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 Adalah Inputnya Menuju Arah Tengah Menuju Arah Dioda Yang Terdapat Garis Kode Garis Ketika Saya Hubungkan Dia Terdapat Nilainya Nilainya Adalah 123 Untuk Nilainya Cukup Baik Dengan Nilai Terendah Yang Saya Sarankan Adalah Senilai 0 50 Sebagai Nilai Terendah Daripada Dioda Untuk Nilai Tertinggi Sekir Saran 600 Atau Bahkan Kurang Ketika Saya Ukur Nilai Diodanya Senilai 132 Bahwa Dalam Keadaan Baik Sama 131 Bahwa Dioda Ini Dalam Kadang Baik Disini Adalah Baterainya Dengan Tegangan Minimum 3,7 Volt Hingga 4,2 Volt Saya Hubungkan Terhadap Soketnya Oke Menyala Mungkin Terdapat Discharge Kapasitor Ketika Saya Sentuh Oke Mungkin Tangan Saya Tidak Memiliki Konduktivitas Tidak Terlalu Konduktif Lampu Menyala Dengan Cukup Terang Terlihat Hanya Lampu Pada Bagian Dalam Saja Yang Menyala Berbeda Dengan Ketika Kalian Berikan Sumber Tegangan Input Input Asal Lain Otomatis Semua Lampu Akan Menyala Dan Juga Otomatis Akan Mencharging Sebuah Baterai Untuk Durasinya Ketika Saya Uji Coba Yakni Kisaran Sekitar 10 Jam Dari Tegangan Penuh Senilai 4,2 Baterai Turun Kenilai 3 Volt DC Baterainya Bisa Dikatakan Sudah Berumur Yakni Mulai Ngedrop Tegangan Tegangan Penuh Di Angka 4,2 Volt DC Oke Disini Saya akan Mencoba Menghubungkan Terhadap Sumber Input AC Saya Hubungkan Terlebih Dahulu Terhadap Sebuah Kabel Agar Nanti Lebih Mudah Dihubungkan Menuju Arah Sumber AC Input Oke Setidaknya Setelah Terhubung Salah Satu Kabel Ada Bagian Live Dan Neutral Oke Disini Saya Mendapatkan Sumber Tegangan Input Terlihat 136 Volt AC Lalu Saya Hubungkan Terhadap Sumber Input Masih Menyala Ketika Saya Berikan Sumber Tegangan Input Kedua Lampunya Otomatis Akan Menyala Tentunya Ini Tidak Nyetrum Pada Bagian Sekunder Dikan Menggunakan Sistem Terisolasi Yakni Sistem Yang Sangat Umum Seperti Hal Adapter Konvensional Dan Disini Saya Mencoba Mengukur Tegangan DC Pada Bagian Kapasitor Anggap Saya Tegangan 136 Volt DC Ketika Dijadikan DC Menghasilkan Tegangan Senilai 164 Volt DC Dari Tegangan Input 136 Volt AC Menjadikan 160 Volt DC Dan Untuk Tegangan Baterainya Dia Dalam Keadaan Charging Terus Menaiki Pada Sebelumnya Adalah Senilai 3,85 Volt Dan Untuk Tegangan Lampunya Ketika Dalam Sumber Input Adalah Cukup Terang Sekali 5,77 Volt Pada Bagian Emergensinya Mengeluarkan Tegangan Sini 2,85 Volt Oke Mungkin Kurang lebih Seperti itu Mengenai Pembahasan Memperbaiki Cara Memperbaiki Sebuah Driver Lampu Emergensi Dengan Merk Arashi Atau Bahkan Apapun Untuk Beberapa Lampu Emergensi Yang Menggunakan Atau Maksud Dengan Harga Murah Dia Menggunakan Sistem Kapasitor Dropper Yakni Menggunakan Sebuah Aki Kering Berbeda Dengan Lampu Ini Dimana Dia Menggunakan Sebuah Baterai Lithium Ion Dengan Sistem Yang Sangat Mumpuni Yang Sangat Baik Sekali Oke Mungkin Kurang lebih Seperti itu Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Terima 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 Terima